Karena memiliki riwayat penyakit, sepasang suami istri di Musibah Juwasin terpaksa batal menunaikan ibadah haji di tahun 2023. Hal tersebut baru diketahui setelah kedua suami istri tersebut memeriksakan diri ke dokter kesehatan Dinas Kesehatan Musibah Juwasin. Salah satu cita-cita mulia bagi umat muslim adalah bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Bekah. Untuk menyempurnakan rukun Islam. Namun hak tersebut nampaknya ditunda dulu bagi sepasang suami istri ini bernama Amin Torik dan Suwanawati, warga desa Sukarami Kesehatan Sekayu Musibah Juwasin. Keduanya menunda keberangkatan mereka ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji di tahun 2023 ini. Karena penyakit komplikasi yang dideritanya dan dokter menyarankan agar keduanya menunda keberangkatan haji mereka. Amin Torik dan istrinya, Suwanawati, mendaftarkan haji di tahun 2019 lalu. Dan keduanya sudah melunasi administrasi yang seharusnya perangkat tahun 2021. Karena adanya penyebaran COVID-19 sehingga keduanya harus ditunda keberangkat saja. Hingga saat ini, keduanya masih berharap penundaikan ibadah haji jika kondisi keduanya sehat. Sebenarnya sudah ingin benar naik haji keduanya. Ya, waktu itu kan 2019 kami yang pertama menasik itu. Tapi berhubung COVID-19 dari Mekah situ tidak boleh masuk dari seluruh dunia waktu itu kan. Jadi dibatalkah. Nah, 2022 kita mau berangkat, nah diponis dari rumah sakit. Ibu tidak layak berangkat ini, karena ada masih sakit-sakit itu kan. Ada berapa alenia penyakit itu kan. Tapi masih ingin sebenarnya? Ya, mudah-mudahan kalau misalnya diizinkan Tuhan, ingin. Tapi kalau tidak bisa lagi di odak ini, aku mau digentikan di anak rencana kan. Anak-anak kami yang ada dua, satu putri, satu laki-laki. Kalau misalnya tahun depan dia nggak mau lagi kan. Pihak Kementerian Agama Musi Banyu Asin mengatakan bahwa kedua suami istri ini gagal ibadah haji ke tanah suci akibat kondisinya yang kurang sehat. Sehingga dokter menjarankan agar menunda keberangkatan mereka. Itu adalah karena sakit. Karena sakit yang menaun. Informasi yang kita terima, sakitnya memang tidak. Diabetnya tinggi, kemudian asam uratnya juga. Sehingga dalam tes terakhir di kesehatan, di kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin, ibu ini belum bisa istihtoa di bidang kesehatan. Jadi orang bergi haji itu istihtoa, kemampuan itu bukan hanya kemampuan biaya, kemudian kemampuan belajar manusia haji, tapi di penting di situ adalah termasuk kemampuan istihtoa dalam kesehatan. Jadi jamaah yang berangkat, betul-betul orang yang sehat menurut bidang kesehatan kita. Dan terakhir nanti sebenarnya Pak, di Embarkasi Palemang juga akan dilakukan pengecekan terakhir kesehatan calon jamaah yang akan berangkat di Embarkasi. Calon jamaah haji di Kabupaten Musi Banyu Asin di tahun 2023 ini terdaftar ada 104 jamaah. Sementara yang sudah melunasi administrasi baru 198 jamaah. Rencananya para jamaah haji akan berangkat ke Tanah Suci melalui Embarkasi Palembang pada tanggal 27 Mei 2023. Ruzi Skandar, Paul TV